Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Yang ada itu Isbal Orangnya disebut Musbil Orang yang memakai pakaian Kemudian lewat di bawah mata kakinya Jadi kita tinggalkan cingkrang Itu tidak ada masalah Suatu ketika Abu Bakar bersama Rasul duduk-duduk dan sahabat yang lain Tiba-tiba lewat seorang sahabat dengan pakaian melewati mata kakinya Lalu Nabi menunjuk apa yang ada di bawah mata kakinya itu bahagian dari neraka Abu Bakar bilang, bagaimana misalnya kodong? Nah saya ini dari dulu di bawah mata kakiku Karena Abu Bakar itu orangnya datul-datul gitu Dia tidak terlalu besar Kata Nabi, kau Abu Bakar tidak termasuk Jadi dari hadis itu Karena kau Abu Bakar tidak termasuk karena kau tidak sombong Jadi persoalan cingkrang tidak cingkrang itu tidak soal Yang soal sebenarnya adalah kesombongan Jadi yang pakai celana cingkrang Terus dalam hatinya bilang, saya lah yang paling baik Pakaian ku paling SRI Itu yang buat dia masuk neraka Yang pakaiannya juga di bawah mata kakinya baru Memandang enteng yang lain merasa paling suci Itu juga masuk neraka Jadi nanti yang cingkrang dengan yang tidak cingkrang Dua-duanya masuk neraka Bukan karena pakaiannya tapi karena sombongnya Tamponya Jadi hadis itu tentang akhlak Bukan tentang viking